Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Smart Parent Senang sekali bertemu lagi bersama dengan saya Alam Perdana Di Smart Parenting Nah hari ini saya akan membagi tips Atau membagi tentang Bagaimana sih memerintah anak yang tepat Atau cara memerintah anak yang ideal Oke, sebelum kita lanjutkan Untuk membahas tentang tema parenting pada kesempatan hari ini Silahkan untuk subscribe dulu channel Youtubenya Atau bisa komen and share di Instagram Dan atau juga ada pertanyaan bisa langsung komen Sekarang nanti bisa kita bahas Oke, terima kasih Di awal tadi sudah saya sebutkan Bahwa bagaimana sih cara menyuruh anak Biar anak memahami apa yang kita inginkan Atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada anak Yang pertama, kita harus tahu dulu Bagaimana pola komunikasi atau pola kalimat perintah yang tepat Bagaimana kondisinya Saya kasih contoh Bagi smart parent yang di rumah Melihat anaknya bermain games Di HP ya Dan sudah waktunya untuk menjalankan ibadah sholat Misalnya nih Kalimat apa sih yang orang tua kebanyakan Mereka ucapkan kepada anak Apakah yang seperti ini? HP terus, terus no Terus no, terus Kalau bahasa Indonesia nya Teruskan, teruskan main HP nya Teruskan, teruskan main HP nya Tak berganteng Kalau bahasanya jawab seperti itu Ingat ya Pola kalimat seperti ini Atau perintah seperti ini Yang ditangkap anak Apalagi kalau anaknya cowok Yang mereka tidak bisa multitasking Bahasanya tidak bisa menyerap berbagai informasi Dan hanya fokus pada gamenya Yang mereka tangkap itu hanya teruskan Teruskan nak main HP nya nak Teruskan Yang ditangkap itu yang itu Yang teruskan main HP nya Jadi smart parent harus tahu Gitu ya Bagaimana merubah kalimat itu Supaya Smart parent Tidak merasa Diabaikan oleh anak Atau Orang tua Kalau menyuruh itu Bisa dilakukan sama anak lah Ingat ya Perintah itu Yang baik itu Adalah menggunakan bahasa Yang biasa digunakan Kebiasaan sehari-hari Di rumah Atau mother tongue lah Dan yang intinya Kalau diserap anak Kalau diterima anak Itu jelas Dan clear Apalagi ya Kita tahu Anak usia 3 sampai 7 tahun Ya Atau prasekolah Biasa dikatakan seperti itu Mentok-mentoknya 7 tahun kelas 1 Itu mereka tidak bisa Mencerna perintah Yang isinya Itu bentuk sindiran Contoh tadi Kalimat yang kita gunakan Adalah Kalimat bentuk sindiran Anak tidak tahu Yang ditangkapnya Itu hanya perintah Ayo teruskan Main hp-nya Teruskan Bagaimana sih Merubah kalimat Kalau ada kondisi Yang seperti itu Bisa diganti Dengan seperti ini D Letakkan hp-nya Yuk Kita sholat sekarang Adalah perintah Yang ideal Jadi perintah itu Suara Akan diterima Oleh telinga Telinga Akan menyampaikan Kepada Sel saraf Yang ada di otak Dan di proses Anak akan mengerti Anak akan mengerti Nah dengan kalimat Seperti ini Anak akan mudah Mengerti Dan memahami Apalagi orang tuanya Sudah mencontohkan Memakai mukena Memakai peci Memakai sanung Pakai sajadah Itu adalah perintah Yang tepat Jadi ada perintah Ada action Kalimatnya pun jelas Ingat ya Anak-anak itu Harus diperintah Dengan jelas Contoh lagi Misalnya Anak-anak Males untuk belajar Orang tua Bagaimana sih Caranya Biasanya Cara memerintahkannya Itu biasanya Seperti ini Ada PR enggak Yuk belajar yuk Ada PR Dekerjakan Jangan main HP Melulu Sebenarnya Anak juga Sudah mengerti Tanggung jawabnya Namun Anak kadang malas Menkerjakan PR Itu apa sih Mereka gak tau Mau kemana Mereka bertanya Karena orang tua Hanya memerintahkannya Seperti itu Dan anak pun Belum bisa menerima Perintah yang seperti itu Nah bagaimana Cara perintah yang baik Ketika mengerjakan PR Ini contoh ya Orang tua nanti Atau smart parent Bisa mengombinasikannya Sendiri Atau Menggantinya sendiri Ini hanya sarannya Seperti ini Adik Ada PR Yang perlu Ibu Atau ayah bantu Yuk kita kerjakan Bareng-bareng Ingat ya Adik Ada PR Atau tugas Yang kira-kira Bapak atau ibu Bisa bantu Oke Dengan semacam ini Anak mengerti Oh iya ada PR Oh iya ada yang bisa dibantu Karena saya tidak tau Langkah-langkah semacam ini Harus kita tata kembali Untuk smart parent ya Yang ingin Menyampaikan pesan Atau memerintahkan Kepada anak Supaya mereka Mengerti Apa yang kita perintahkan Dan bisa berjalan Dengan tepat Oke Mudah-mudahan informasi Yang sedikit ini Bisa bermanfaat Kepada smart parent Di seluruh Indonesia Bila suka dengan konten ini Bisa komen Like and share Agar Youtube channelnya Bisa berkembang Dan bermanfaat Untuk banyak orang Di seluruh dunia Terima kasih Atas partisipasinya Dan terima kasih Sudah menyaksikan Sampai penuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh